Intro Lo, 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 lo Itu kara kabar yang bapak dan ibu polisi mau pada ngapain ya? Pasti mau grebek maling Tapi kau malah masuk ke kandang kuda Jangan-jangan Ya ampun sob Kamu habis berbuat kriminal apa Sampai dijemput paksa sama bapak dan ibu polisi begitu Malang benar Nasib kamu sob Tuh kan gak salah lagi Kalian diangkut dengan mobil khusus Setau otan sih Hanya penjahat kelas kakap yang diperlakukan khusus kayak gini Terdapat pembatas juga untuk menjaga kalian tetap aman berada di dalam sana Otan jadi penasaran deh Apa sih yang membuat kalian sampai diangkut dan diperlakukan seperti ini sob? Baik-baik ya kalian di dalam sana sob Otan janji bakal jengukin kalian di dalam tahanan Pokoknya Kak Raka ikutin bapak sama ibu polisinya terus Biar Otan gak ketinggalan beritanya nih Halo Tanri Gak usah panik gitu dong Tan Jadi Kak Raka ini sekarang lagi bareng unit polisi satwa Turangga Nah itu dia Kuda yang tadi kita bawa tuh bukan mau kita hukum ya Kak ya Tapi emang sengaja mau kita bawa ke tempat wisata ada pantai Parang Tritis Nah disana ada kegiatan patroli berkuda ya Kak What? Jadi sobat Otan berdua tadi masih bagian dari kepolisian Duh maafin Otan ya Kebiasaan nih Kak Raka Suka gak ngasih tau Otan dari awal cerita Sudah sampai nih sob Yuk saatnya kalian beraksi Eh mau diapain lagi? Ternyata kedua sobat Otan ini harus dipasang beberapa kelengkapan dulu Baru bisa digunakan untuk berpatroli Seperti pelindung kaki Pelana kuda atau tempat duduk Tali kendali Dan juga aksesoris lain Seperti penutup kepala Dan nama kesatuan yang dikalungkan di bagian leher kuda Wih Keren banget Gagak sekali kamu sob Apalagi kalau sudah dinaiki sama bapak dan ibu polisi kayak gini Otan jamin Siapapun pasti terpesona melihat kalian berdua Cakep Oh iya sambil berpatroli Otan kenalin dulu nih kedua sobat Otan yang keren-keren ini Namanya Ji dan Sandokan Namanya juga keren-keren kan? Seperti bukan nama asli dari Indonesia Hihihi Emang bener sih Ji dan Sandokan itu bukan asli dari Indonesia Mereka didatangkan langsung dari negeri Kincirangin Belanda Mereka berdua adalah jenis kuda Rombler Pantusan aja berbeda dari fisik dan ukurannya Tinggi dan besar banget Tingginya aja mencapai 170 cm Tinggi ini diukur dari punggung sampai ke ujung kaki Kalau sampai kepala sih Otan jamin lebih dari 2 meter Kuda polisi juga punya fungsi kok di kesatuannya Untuk berpatroli Pengendalian masa Protokoler Dan juga search and rescue Atau SAR Nah khusus untuk kedua sobat Otan ini Hanya bisa untuk patroli saja teman Tidak jarang kehadiran Ji dan Sandokan Menarik perhatian pengunjung pantai Tidak hanya minta berfoto bareng Tapi juga minta ikut naik kuda bareng polisi Hihihi 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 Asik bener kayaknya naik kuda bareng sama bapak dan ibu polisi Otan juga jadi pengen ikutan Hihihi Hihihi Penggiatan ini juga tidak hanya semata-mata menjalankan tugas Tapi juga jadi ajak pendekatan dengan masyarakat Karena kamu coba naik kuda pertama kali nih ya Otan mau ikut gak? Pak bantuin saya naik Oke siap Bantuin Hihihi 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 Yakin nih kak Kalau nanti jatoh atau kenapa-kenapa Malunya tanggung sendiri ya Otan gak ikut ikutan Hihihi 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 Yeay Bisa juga nih karakan naik kuda Awas loh kak Ini kuda beneran bukan mainan Hihihi Hihihi Selama tenang dan tahu cara mengendalikannya Harusnya sih akan baik-baik saja kak Sobat tetan ini kan baik Pertawa kali naik kuda Maaf ya Masih agak kaku ya bu Yang penting udah mau coba berani Belajar ya Keren Ini kudanya baik-baik keren Makasih pak Mantap Gimana teman Keren kan aksi kedua sobat tetan ini Kalau teman di rumah mau ketemu dengan mereka Coba deh sekali-kali main ke Pantai Parangkritis Atau Jalan Malioboro, Yogyakarta Bisa berfoto bareng Bahkan naik kuda seperti karaka tadi Keren maksikan Keren maksimal